Al-Hakku Selamat menikmati Selamat menikmati Para Sobat Al-Hakku TV dimanapun Anda berada Alhamdulillah kita bersua kembali Untuk melanjutkan pembahasan kamus Al-Quran Rujukan lengkap kosa kata dalam Al-Quran Kali ini kita telah sampai ke kosa kata yang keempat Yaitu kata A'ama A'ama Lafat ini adalah kata nama Mufrat atau Tunggal Dari kata kerja Amiyah Yang berarti menjadi buta Jamaknya adalah Amiyah'u Amiyah'u Amar Rojula Amar Rojula maknanya atau artinya Menjadikannya buta Atau mendapatinya buta Atau jahil Apabila lafat ini disandarkan kepada hati Atau dikatakan Ma'a'amahu Ma'a'amahu Maka maknanya ialah Betapa buta hatinya Karena disebabkan banyak kesesatannya Oleh karena itu Ungkapan Maka'anun A'ama Bermaksud Tempat yang tidak diberi petunjuk di dalamnya Maka'anun A'ama Bermaksud Atau Maksudnya Artinya Tempat yang tidak diberi petunjuk di dalamnya Kalima ini Atau kata ini Disebut 13 kali di dalam Al-Quran Yaitu dalam surah Al-An'am Surah yang ke-6 ayat 50 Al-Ra'du Surah yang ke-13 ayat 16 dan 19 Hud Surah yang ke-11 ayat 24 Kemudian Al-Isra Surah yang ke-17 Ayat 72 Kemudian Surah Toha Surah yang 20 Ayat 124 Dan 125 Surah An-Nur Surah yang ke-24 Ayat 6 Surah Fatir Surah yang ke-35 Ayat 19 Surah Gaufir Surah yang ke-40 Ayat 58 Surah Muhammad Surah yang ke-47 Ayat 23 Surah Al-Fad Surah yang ke-48 Ayat 17 Dan Surah Abasa Surah yang ke-80 Ayat 2 Al-Qasimi Mentafsirkan Lafad A'mah Dalam surah Al-An'am Surah yang ke-6 Ayat 50 Dengan katanya Ayat ini Mengandungi Perumpamaan Orang sesat Dan yang mendapat Petunjuk Maksudnya Perumpamaan Antara orang yang Tidak mengetahui Perkara Yang benar Dan orang yang Mengetahuinya Dan ini Memberikan pesan Supaya menjauhkan diri Daripada Kesesatan Dan mendekatkan diri Kepada Petunjuk Az-Zuhayli Menafsirkan Perkataan Al-A'mah Wal-Basir Al-A'mah Wal-Basir Adalah Orang kafir Dan orang yang Beriman Atau Orang yang sesat Dan yang Mendapat Petunjuk Manakala Tafsiran Al-A'mah Dalam surah Al-Fad Adalah Buta Karena Dikaitkan Dengan Jihad Apabila Diterangkan Tiada dosa Bagi mereka Meninggalkan Jihad Disebabkan Ada Keuzuran Ada Halangan Yang nyata Yaitu Buta Dalam Menafsirkan Surah Toha Ayat 124 Ibnu Kasir Menukilkan Dari Mujahid Menukilkan Atau Mengambil Dari Mujahid Abu Soleh Dan As-Sudi Mengenai Makna Al-A'mah Dalam Ayat Tersebut Yaitu Tidak Ada Hujah Baginya Al-A'mah Diatikan Tidak Ada Hujah Baginya Sedangkan Ikrimah Menjelaskan Orang Yang Dimaksudkan Buta Itu Tidak Nampak Segala Sesuatu Selain Neraka Ini Bermakna Dia Dibangkitkan Dan Diseret Ke neraka Dalam Keadaan Buta Matanya Dan Buta Hatinya Yang Dimaksudkan Dengan Akmah Dalam Surah Abasa Yalah Abdullah Bin Umi Maktum Kemudian Aisyah Melaporkan Abasa Watawalla Diturunkan Kepada Ibnu Ummi Maktum Ibnu Ummi Maktum Yang Buta Apabila Beliau Datang Apabila Atau Ketika Beliau Datang Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Dan Berkata Ya Rasulullah Berilah Bimbingan Dan Ajaran Kepadaku Tentang Apa Yang Diajarkan Oleh Allah S.W.T. Pada Masa Itu Atau Pada Saat Itu Nabi Muhammad S.A.W. Sibuk Menyampaikan Da'wah Kepada Pembesar Pembesar Mushrik Lalu Nabi S.A.W. Berpaling Darinya Dan Menghadap Kepada Mereka Yaitu Mereka Para Pembesar Pembesar Quraish Karena Peristiwa Inilah Ayat Itu Diturunkan Kemudian Setelah Itu Nabi Muhammad S.A.W. Memuliakannya Memuliakan Ibnu Ummi Maktum Dan Setiap Kali Nabi Berjumpa Dengannya Nabi S.A.W. Berkata Salam Sejahtera Wahai Orang Yang Membuatku Ditegur Oleh Allah S.W.T. Lalu Nabi S.A.W. Memakaikan Jubahnya Kepada Beliau Kesimpulannya Lafad A'amah Dalam Ayat Ayat Diatas Mengandung Tiga Maksud Mengandung Tiga Arti Pertama Bermakna Buta Mata Sebagaimana Pada Surah An-Nur Surah Al-Fad Dan Surah Toha Yang Kedua A'amah Berarti Buta Hati Atau Dalam Kesesatan Yaitu Yang Terdapat Dalam Surah Al-An'am Surah Hud Surah Al-Ra'du Surah Al-Isra' Surah 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 Fatir Surah Ghafir Surah Muhammad Kemudian Yang Ketiga Bermaksud Abdullah Bin Ummi Maktum Ini Terdapat Dalam Surah Abasa Untung 、 Sampai Dis Sampai Sabah 身 Terdapat Terima kasih.